Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan sinyal akan menunda pelaksanaan pembukaan pintu gerbang Bali untuk wisatawan macanegara pada akhir Juli mendatang. Lantaran angka kasus COVID-19 dalam beberapa minggu terakhir terus meningkat signifikan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menegaskan penundaan pembukaan pintu gerbang Bali untuk wisatawan asing pada akhir Juli nanti akan diputuskan bersama dengan stakeholder terkait. Seiring melihat kondisi yang ada selama ini. Sementara itu Kementerian Pariwisata sendiri secara intensif bersama dengan pemerintah Provinsi Bali untuk menyiapkan program wisata berbasis vaksinasi COVID-19 dan diharapkan wisata vaksin bisa menjadi pemicu gairah wisata di Pulau Dewata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi langkah yang diambil Pemprov Bali yang mengeluarkan surat edaran jika ingin ke Bali harus menyertakan hasil negatif swab PCR. Sehingga ini merupakan salah satu cara dalam pengantatan bagi wisatawan lokal. Sehingga nanti yang harus dilakukan adalah pengantatan juga di transmisi lokalnya. Nah ini yang kita harapkan menjadi kolosal antara kami dan kementerian lainnya maupun Pemprov Bali, Pemerintah Kabupaten Kota dan seluruh stakeholders tersebut. Di sisi lain Kementerian Pariwisata menambahkan belum dibukanya Bali bagi wisatawan asing merupakan bagian menuju protokol kesehatan yang sangat ketat. Sehingga ketika nanti pintu gerbangnya sudah dibuka, tidak ada varian baru COVID-19 masuk ke Bali. Jakarta Gilang Praditya Adeksyen Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!